Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam supermasi hukum, salam satu pena Sepertinya ketika berbicara masalah kasus viral poncokusumos sampai hari ini masih menemui kontroversial Baru-baru ini Chris Wijayanto selaku kuasa hukum dari korban memberikan pernyataannya kepada teman-teman media dan awak media Salah satunya adalah terkait dengan keseriusan penanganan dari kasus ini Chris Wijayanto juga memberikan pernyataannya kepada awak media bahwasannya dia sempat bertemu dengan kaset reskim Polres Malang Yang dimana pernyataan daripada kaset reskim Polres Malang ini sangat-sangat serius dan tidak main-main dalam menangani perkara ini Namun pada faktanya penyidik PPA unit Polres Malang justru terkesan seperti kurang serius dalam menangani permasalahan ini Ada banyak faktor yang dijelaskan Chris kepada teman-teman media Salah satunya adalah terkait dengan pelimpahan berkas yang dilakukan oleh Polres Malang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Ada tiga poin mendasar yang menjadi alasan kenapa pelimpahan berkas itu sampai hari ini masih belum P21 Chris Wijayanto juga menyampaikan kenyataannya kepada teman-teman media dan awak media Terkait dengan tiga poin mendasar yang menjadi faktor kenapa sampai hari ini berkas yang dilimpahkan oleh Polres Kabupaten Kekejaksaan masih belum P21 Yang pertama terkait dengan adanya sita akun WA daripada tersangka ini Kemudian akun Facebook dan saksi kunci yang mengetahui terkait dengan awal mula permasalahan ini Yang pertama terkait dengan sita WA dan akun Facebook Chris menerangkan kepada kami bahwasannya tersangka merasa keberatan dengan sita akun Facebook ataupun WA yang diminta oleh pendidik Dalam hal ini tentu saja publik menuai tanda tanya besar mengapa penyidik bisa seolah-olah diintervensi oleh pelaku ini Padahal secara prosedural penyidik punya prosedur sendiri Penyidik punya mekanisme sendiri terkait dengan proses penyelesaian perkara ini Siapakah pelaku ini hingga berani memberikan statement dan penyataan seperti itu Selanjutnya adalah poin yang terakhir terkait dengan saksi kunci Yang dimana saksi kunci ini mengetahui akan kejadian ini dari awal hingga hari ini Chris Bijayanto menerangkan kepada awal media Bahwasannya penyidik sudah memanggil saksi kunci ini sebanyak dua kali Namun di dalam proses pemanggilan itu saksi ini tidak mengindahkan panggilan daripada penyidik Alias dia tidak datang di hadapan penyidik kunai dimintai keterangan Padahal secara prosedural juga saya ulangi Penyidik mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan penyelesaian perkara ini Dia punya mekanisme terkait dengan proses perkara ini Mengapa ini menjadi problematika yang sangat mendasar Apalagi kasus ini hari ini itu ramai khususnya untuk wilayah Malang Raya Dan ini mempunyai kecaman publik Tentunya publik bertanya-tanya Terkait dengan pemanggilan saksi dan mekanisme penyelesaian kasus ini seperti apa Harusnya Harusnya Secara terbuka Penyidik memberikan pernyataan atau penyampaiannya juga Mengapa kasus ini hingga hari ini masih belum ada titik terang dan kejelasan Ataupun mungkin kepastian secara hukum Mohon izin kepada penyidik PPA Polres Kabupaten Malang Mohon izin juga kepada Kasat Reskrim Polres Kabupaten Malang Dan juga mohon izin kepada Kapolres Kabupaten Malang Untuk sesegara mungkin kasus ini diatensi Diselesaikan dan dibenahi terkait dengan proses-proses perkara ini Yang menjadi tanda tanya besar terkait dengan penyelesaian kasus ini Kemudian publik juga hari ini masih penuh dengan tanda tanya Terkait dengan kejelasan hukum pada proses kasus ini Salam Supermasi Hukum Salam Satu Terima kasih telah menonton!